Nah, kira-kira dari soal nomor 2 ini, dia gradenya kemana nih, teman-teman? Dia ditanyainya diagnosis, kemudian teman-teman lihat dari optionnya, oh, roktur perineum nih, ditanyainya gradingnya. Berarti baru nih baca soalnya. Ini wanita 32 tahun, dia P3A0, datang ke rumah sakit. Dia udah melahirin 2-3 kali nih. Datang ke rumah sakit, keluhannya dibilang, dok, saya ada perdarahan nih, 1 jam yang lalu. Terwet melahirkan 1 jam lalu, dibantu oleh dukun. Perkiraan taksirannya tuh 4 kilo nih. Wah, berarti kalau bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo, ini termasuk makrosomi gitu ya. Makrosomi ya, jadi bayinya tuh gede. Pasiennya memiliki reward DM. Jadi nanti kalau teman-teman dapet soal kompede, dia itu ada reward DM ibunya. DM ini biasanya anaknya tuh dapet makrosomi gitu ya. Anaknya nanti makrosomi gede banget. Itu ciri khas tuh, kalau pasien DM ibunya, bayinya biasanya makrosomi. Oke, disini dibilang nih kontraksi uterusnya bagus. Kemudian pasiennya lahirnya bagus ya, lahir lengkap. Tampak laserasi pada jalan lahir seluruh dari muskulus pink terani yang eksternum. Nah, untuk yang internumnya masih dalam batas normal. Kira-kira ini grading mana nih, teman-teman? Kan kalau ropeter premium kan dari 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira grade mana nih, teman-teman? Dia kenanya ke seluruh dari pink terani yang eksternal. Berarti, dia masuknya ke grade mana? Nah, kira-kira ada yang tau nggak, teman-teman? Dia masuk ke grade 3 atau grade 2 atau jangan-jangan sudah grade yang keempat. Nah, jadi kalau misalkan ruptur parineum, itu kan dia grade-nya ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, kalau 3 ini ada cabangnya nih. Ada yang 3A, 3B, sama 3C. Nah, cara untuk ngebeda ini yang pertama, dia kalau misalkan robek ya, Jadi, bayangkan ini kan vagina nih ya. Ini kan clitoris, di sini ada vagina, di sini ada anus, ini perineum ya. Nah, ini peri. Jadi, kalau dia robekkan dari perineum itu, apalagi bayinya gede nih. Jadi, dia robeknya pasti di sini dulu ya. Di area vagina dulu, dia robek. Berarti kalau grade 1, dia masih terbatas di vaginanya aja. Vaginanya robek. Tapi kalau grade kedua, ini dia udah ke bawah lagi, teman-teman, robeknya. Berarti dia sudah sampai ke perineum. Jadi, nanti kalau dapat soal, dia sudah sampai ke perineum, itu grade 2. Kalau grade 3, ciri khasnya adalah dia ke bawah lagi nih. Nah, kita tahu kalau anus ini kan disekelilingi oleh sphincter ani yang eksternal sama yang sphincter ani internal. Jadi, kalau dia tadi robeknya di vagina grade 1, kemudian ke perineum dia grade 2, berarti kalau udah masuk ke sphincter, udah robek di sphincter ini, berarti dia udah masuk ke grade ke 3. Jadi, kalau grade 3 ini udah kena ke sphincter. Sehingga kita lihat nih, dia robeknya sphincter yang luar atau yang dalam. Yang eksternal atau yang internal. Kalau robekkan itu berarti dari yang luar dulu. Jadi, yang grade 3 A sama B, ini pasti sphincter ani-nya yang kena adalah yang eksternal. Jadi, bagian luarnya dulu robek. Baru nanti yang setelah luarnya robek, baru yang dalamnya robek. Berarti 3 C ini, yang robek adalah sphincternya internal. Jadi, kalau sphincter internalnya udah kena, berarti udah grade 3 C. Tapi pada pasnya ini, sphincter internalnya masih bagus. Berarti dia nggak 3 C. Berarti antara 3 A sama 3 B. Karena dia kena di sphincter. Untuk ngebedain A sama B, kalau yang A ini, dia kurang dari 50%. Jadi, sphincter ani eksternalnya itu yang robek kurang dari 50%. Jadi, sepengahnya. Kurang dari sepengah yang robek, kita sebutnya 3 A. Tapi kalau dia udah lebih dari 50%, bahkan sudah total, misalnya pada pasien ini sudah seluruhnya, berarti dia udah masuk ke 3 B. Kalau misalkan yang 4, berarti dia makin ke dalam lagi, teman-teman. Nah, makin ke dalam lagi, berarti udah bisa sampai ke rectum. Jadi, kalau misalnya roptopterineum kayak gitu, dia dari atas dulu. Bayangin ini gede nih bayinya. Berarti kalau bayinya besar, apalagi 4 kg pada pasien ini, jadinya robeknya di area vaginanya dulu nih robek nih. Nah, vagina robek grade 1. Nanti turun ke bawah lagi, ke perineum, robek di sini. Berarti ini grade 2. Kemudian dia ke bawah lagi, dia bisa ke sphincter. Kalau grade 3, udah kena ke sphincter. Tinggal dibedain. Dia A, B, C. Kalau misalkan dia sphincter ane yang eksternal, yang luar, berarti antara 3A sama 3B. Tinggal dilihat luas kerusakannya dia sampai mana robekannya. Kalau dia kurang dari setengah yang robek, berarti 3A. Kalau dia lebih dari setengah yang robek, berarti 3B. Kalau 3C, udah kena ke sphincter ane internal. Kalau 4, berarti udah ke rectum. Oke, berarti ini jawabannya yang C. Jadi, derajat 3B. Karena dia kenanya seluruh sphincter ane, yang eksternal. Berarti lebih dari 50 persen bahkan bisa sampai seluruhnya. Jadi, jawabannya yang 3B. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3 nih. Yang ditanya tentang posisi dan presentasi janin pasien. Nah, di sini banyak nih. Ada letak-letaknya sama presentasi. Presentasi kan bagian yang terbawa janin. Kira-kira kalau pada nomor 3 ini, teman-teman jawabannya apa nih? Yang ditanya posisinya sama presentasinya. Nah, di sini ada kepala, bokong, sebagainya. Jadi, kita tinggal lihat di soalnya nih. Dari hasil Leopold-nya gimana? Dia perempuan 20 tahun. G1, P0, A0. Berarti ini anak pertama nih, G1. Kemudian hamilnya 28 minggu. Nah, kemudian datang nih untuk pemeriksaan kehamilan. Dia bilang, dok, saya nggak ada demang, nggak ada keputihan, nggak ada perdarahan. Oke, berarti bagus ya. Tanda vitalnya dalam kondisi normal. Kemudian di sini ke Leopold nih. Leopold 1. Oke, kita lihat dulu. Leopold 1. Leopold 1, dia tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan. Dan teraba bagian-bagian yang kecil. Nah, kira-kira kalau teraba bagian-bagian yang kecil ini termasuk apa nih, teman-teman? Apakah dia ekstremitas? Apakah dia bokong? Apakah dia punggung? Atau apa nih, teman-teman? Kalau dibilang teraba bagian-bagian yang kecil. Jadi, bayangkan kalau misalkan bagian-bagian kecil itu kayak ekstremitas. Jadi, kayak tangan kaki itu dibilangnya itu bagian-bagian yang kecil. Jadi, pada Leopold 1 ditemukan ekstremitas. Kemudian, Leopold 2. Nah, di Leopold 2 dibilangnya apa nih? Ada bulat, melenting, di sisi kiri, ibu. Nah, berarti kalau bulat melenting ini kira-kira bokong atau kepala, teman-teman? Kalau dibilang, oh teraba bulat dan melenting. Kira-kira bokong atau kepala, teman-teman? Kalau misalkan dibilangnya dia itu bulat dan melenting. Nah, jadi kalau misalkan dia bulat dan melenting, itu dia menggambarkan kepala ya. Jadi, kalau kepala itu kan bentuknya bulat ya. Apalagi kalau kita goyang itu dia kayak mantul-mantul ya. Nah, itu kepala. Berarti Leopold 2, pada posisi kiri ibu, dia kepala gitu ya. Karena dia ada bulat dan melenting. Kalau lunak dan simetris, ini baru bokong. Karena teman-teman bayangkan bokong bayi, itu kan dia lunak ya. Saking lunaknya dan bentuknya tapi nggak beraturan gitu ya. Tapi simetris nih kiri dan kanan. Nah, berarti kita sebut ini bagian kanan ibu adalah bokong gitu ya. Kemudian leopold ketiga nih. Teraba bagian datar seperti papan. Kalau datar seperti papan, berarti ini punggungnya ya. Nah, jadi pada Leopold 3, ini punggung. Punggung janinnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat nih. Ditanya letaknya sama presentasi janinnya. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Oke, ini Ruth. Jawabannya yang I. Sip, mantap ya. Betul ya, Ruth ya. Jawabannya yang C. Oke, jadi kalau digambar kayak gini nih. Ini gambar uterus ya. Nah, perut ibu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen bilang kiri atau kanan, kiri atau kanan ini merupakan kiri atau kanan ibu. Gitu ya. Ini posisi ibu. Bukan posisi kita nih. Bukan kiri kita atau kanan kita. Kiri atau kanan itu posisi ibu. Jadi, bayangkan ini posisinya ibunya tiduran ya. Jadi, ini kiri, ini kanan. Oke. Tadi Leopold 1-nya dia ekstremitas. Oke, kemudian tadi Leopold 2 di kirinya kepala. Jadi, gambar dulu nih kepala di kiri. Bukongnya berarti di kanan. Kayak gini ya gambarnya kira-kira ya. Kemudian di Leopold 1 kan berarti difundusnya nih. Nah, dia kerabak ekstremitas. Nah, kayak gini ya. Sedangkan di Leopold 3-nya ada punggung. Berarti punggungnya di posisi bawah nih. Nah, jadi kalau presentasi, itu kan bagian terbawah. Berarti presentasinya punggung. Nah, berarti yang kepala atau bukong kita coret aja. Berarti antara D sama yang E. Kira-kira kalau letaknya seperti ini, ini namanya adalah transversal ya. Letaknya transversus ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Jadi, cara ngefal ini dia transversus atau longitude. Nah, kita kan takut kebalik nih. Kalau teman-teman waktu yang pertemuan pertama kan diajarin bentuk panggul. Nanti kan dia ada yang anteroposterior, ada yang transversus gitu ya. Jadi, ada yang anteroposterior, ada yang transversus. Nah, kalau transversus ini kan bentuknya lurus kayak gini ya. Nah, atau melintang. Sama kayak gini nih. Bentuknya melintang ya. Transversus atau melintang. Jadi, posisinya kayak gini tidurannya. Nah, gitu ya. Jadi, untuk ngebedain ini longitude atau transversus gitu ya. Untuk teman-teman nanti bingung cara untuk ngebedainnya. Lihat di bentuk panggul. Kalau bentuk panggul kan, kalau anteroposterior kan posisinya gini ya. Nah, gini ya. Kalau transversusnya kan dia kayak gini nih. Posisinya lurus. Mirip ya kayak gambar yang sebelah sini. Berarti ini posisi dari transversus gitu ya. Atau melintang. Kalau posisinya dia searah dengan sumbu dari ibu. Contohnya dia kayak gini. Arahnya lurus. Ini berarti membujur. Membujur gitu ya. Atau longitude final. Nah, sip. Jadi, sampai sini ngerti ya. Untuk kita tahu dia presentasinya bawah. Atau presentasi bawahnya itu apa. Jadi, teman-teman udah tahu nih. Kalau misalnya bagian-bagian kecil ekstremitas. Kalau misalnya bulat dia melenting. Bayangkan kalau kepala kita bulat ya. Bukan kotak ya. Jadi, bulat melentingnya udah kepala. Tapi, kalau bokong. Dia tuh posisinya tuh dia lunak pasti. Karena kayak bokong bayi kalau dipengang-pengang lunak tuh. Lunak, simetris. Nah, udah. Itu berarti bokong. Gitu ya. Kalau dia kepatan berarti punggung. Gitu. Sip. Oke, kita sekarang nomor empat nih, teman-teman. Kira-kira dari hasil pemeriksaannya dapat disimpulkan. Nah, dari hasilnya nih. Kira-kira nih. Kepalanya atau bagian terbawahnya itu udah masuk atau belum, teman-teman. Di PAP. Nah, kira-kira gimana? Ada yang udah bisa jawab belum, teman-teman? Dari hasilnya kira-kira udah masuk atau belum. Jadi, ini perempuan. Dia 1, Peno Anol. Ini anak pertama. Dia hamil 35 minggu. Oke. Datang untuk kontrol nih. Dia bilang, gak ada dong keluhan mules, keputihan, keluar air darah tuh gak ada. Tanda vitalnya ternyata 90 per 70. Wah. Kemudian nadinya 100 kali, nampasnya 18 gitu ya. Nah, si pemeriksaannya Leopold 1-nya sesuai dengan usia kehamilan. Teraba, lunak, simetris. Nah, kalau lunak, simetris tadi apa nih, teman-teman? Di Leopold 1-nya kira-kira apa nih? Dia kepala atau bokong? Lunak dan simetris. Kira-kira apa tadi, teman-teman? Kira-kira tadi, kalau misalkan dia lunak, simetris, kira-kira dia bagian kepala atau bokong? Tadi kan, oke, sip, ingri ya. Jadi, jawabannya bokong. Jadi, di Leopold 1-nya ini bokong. Berarti kalau di atas bokong atau dipundus bokong, berarti di bawahnya bakal kepala gitu ya. Nah, jadi bayangkan ini bokongnya nih. Oke, berarti ini pasti kepalanya di sini ya. Nah, gak mungkin kan bokongnya di sini, dia ke sini ya. Kepalanya gak mungkin ya. Jadi, kalau bokongnya udah di atas, berarti kepalanya di bawah gitu ya. Oke, kemudian di Leopold 2 nih, terabah datar di sisi kanan ibu. Di kanan, oke. Terabah datar ini berarti teman-teman ngirainya ini apa nih? Punggung atau apa nih? Kalau misalkan terabah datar, berarti punggung ya. Nah, punggungnya ada di kanan. Berarti ini punggung nih. Oke, ini kan kiri, ini kanan gitu ya. Oke, punggungnya ada di kanan. Leopold 3 terabah bulat. Oke, benar ya kepala di Leopold 3. Leopold 4 ada divergen nih. Kira-kira kan kalau misalnya di Leopold 4, teman-teman bisa menilai nih. Ini divergen atau convergen. Kalau divergen, udah masuk atau belum, teman-teman? Oke, jadi kalau di Leopold 4, dia bisa menilai nih, dia divergen atau convergen. Kalau misalnya divergen, dia udah masuk atau belum, teman-teman? Oke, root ya, udah masuk ya. Jadi kalau divergen itu udah masuk ya. Udah masuk PAP. Nah, berarti kalau cluenya udah masuk PAP, nah kira-kira yang belum ini kita coret aja ya. Nah, ini belum-belum nih kita coret nih. Oke, berarti ini A sama B kita coret. Berarti antara C ya, sudah memasuki atau sudah mencapai dasar panggul. Nah, di sini dibilang nih, bagian yang masih terabah, jadi dia divergen dengan bagian yang masih terabah dua jari. Jadi dia masih kerabah nih, di dua jari nih saat teman-teman lakukan Leopold. Kira-kira kalau dia udah sampai ke dasar panggul, kira-kira masih bisa disentuh nggak teman-teman? Untuk bagian terbawahnya. Pada saat teman-teman lakukan Leopold keempat. Nah, kira-kira bisa disentuh nggak? Kalau misalkan kepala janin udah sampai ke dasar panggul, itu biasanya nggak akan kesentuh lagi tuh pada saat teman-teman Leopold 4. Jadi itu menandakan bahwa kalau di pasien ini, dia masih kerabah dua jari. Berarti dia belum sampai ke dasar panggul gitu ya. Jadi kita coret aja yang D. Berarti jawabannya kalau nggak C, kalau nggak yang E. Kemudian kita lihat lagi dari panggul metrinya. Diperiksa nih panggulnya, ternyata diagonalisnya 12. Nah, kira-kira kalau konjugata diagonalis, normalnya berapa teman-teman? Kita sebut dia CPD atau panggul sempit, dia apabila diagonalisnya berapa? Kalau misalkan untuk panggul metri kan kita bisa ngukur nih pakai VP ya. Kemudian yang bisa diukur kan konjugata yang diagonalis. Nah, kira-kira normalnya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kemarin kan udah belajar nih, ada yang diagonalis, ada yang vera gitu ya. Nah, kira-kira kalau diagonalis dia normalnya berapa teman-teman? Kalau misalkan konjugata diagonalis ini, dia kan yang bisa diukur ya. Dia itu merupakan false konjugata. Sebenarnya dia itu palsu, tapi dia bisa diukur. Makanya nanti biasanya kita konversi lagi nih ke konjugata vera. Nanti konjugata vera itu sama dengan diagonalis dikurang 1,5 gitu ya. Nah, untuk konjugata diagonalis itu normalnya lebih dari 11. Jadi, kita sebut dia panggul sempit apabila dia kurang dari 11. Nah, pada pasien ini normal 12 cm. Berarti dia nggak ada CPD nih, gitu ya. Nggak ada kemungkinan CPD. Berarti kita corep aja. Berarti yang sisa adalah yang C. Berarti jawabannya yang C gitu ya. Jadi, dia udah masuk PAP. Oke, sampai sini ngerti ya. Yang penting teman-teman tahu nih normalnya berapa. Kalau misalkan konjugata diagonal tadi normalnya lebih dari 11, gitu ya. Kita bilang dia panggul sempit apabila dia kurang dari 11, gitu. Nanti kalau misalkan dia konversi ke konjugata vera, caranya nanti diagonalis dikurangin 1,5 gitu ya. Konjugata vera sama dengan konjugata diagonalis dikurang 1,5. Oke, sip. Sampai sini ngerti ya. Nah, kita masuk nomor 5. Nah, kira-kira tata laksana yang tepat diberikan. Jadi, kalau misalkan soal OBGIN, itu biasanya ditanya kalau nggak diagnosis, penunjang, kalau nggak tata laksana. Tata laksana itu nanti ditanya kalau nggak tata laksana awal atau tata laksana yang definitif atau yang tepat, gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman, kalau pada pasien ini, tata laksana yang tepat yang ditanyanya nih, kira-kira apa nih? Dia diagnosisnya dulu deh. Diagnosisnya apa nih kalau pada pasien ini? Dia perempuan P1A0. Jadi, dia tuh baru melahirkan. Nah, 29 tahun. Datang dalam tuluhan dia demam. Demamnya 3 hari yang lalu. Dia 1 minggu, itu sebenarnya udah ngelahirin, dibantu oleh dukun. Selain itu pasien juga mengelut cairan nifasnya bau. Oke, berarti ada lokiak nih, ada cairan nifas nih yang berbau. Normalnya kalau pasien-pasien ibu hamil, yang abis ngelahirin, itu kan emang normalnya keluar lokiak nih. Nah, lokiaknya itu awalnya dia merah, kemudian bercampur dengan lendir. Lama-lama seminggu, dua minggu, nanti berubah warnanya, mulai kekuningan, mulai bening. Nah, itu lokiak yang normal. Tapi kalau kita sebut dia lokiaknya sudah infeksi, itu apabila dia cairan nifasnya itu, dia sudah berbau. Gitu ya, udah berbau, itu berarti dia udah infeksi, itu kita sebut. Bukan dia normal lagi. Gitu ya. Kalau pada pasien ini, dia sudah bau busuk. Nah, berarti apalagi udah ada demam, dia bilang. Oke, berarti udah ada tanda-tanda infeksi nih. Setelah melahirkan. Tanda vitalnya masih kompos, kemudian TTV-nya masih bagus, suhunya memang tinggi. Jadi pemesang fisik, uterusnya terabas satu jari di atas pulser. Oke, didapatkan nyeritekan juga nih fundus. Nah, lokiaknya tadi berbau busuk. Eh, teman-teman pas lagi di USG, ada cairan di uterusnya. Tata laksananya kira-kira apa nih? Kira-kira diagnosisnya dulu. Dia abis ngelahirin, terus dia terjadi infeksi, dia lokiaknya berubah jadi bau busuk, kemudian dia demam, ada nyeritekan fundus. Wah, ini udah ciri khas banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Oke, nih, jawabannya endometritis. Oke, setuju ya jawabannya endometritis. Jadi kalau teman-teman nanti dapet soal-soal yang dia itu terjadi infeksi, setelah melahirkan, pikirkanlah metritis ya. Nah, pikirkanlah metritis. Jadi, kalau misalkan namanya adalah bisa endometritis, atau endomiometritis gitu ya. Kalau endometritis itu berarti dia ada peradangan pada lapisan endometrium. Nah, jadi ternyata lapisan uterus itu kan ada tiga ya. Nah, infeksi pada lapisan uterus itu bisa menginfeksi di endometrium, bisa di miometrium gitu. Jadi, memang namanya diagnosis yang lebih tepat adalah metritis. Jadi, kalau di metritis ini kita bilang, oh, ini ada infeksi di lapisan uterusnya gitu ya. Endometritis itu nama lainnya juga, berarti dia infeksi di endometrium. Nah, kalau misalkan teman-teman dapet pasien-pasien pos melahirkan, pospartus, tiba-tiba dia infeksi ya. Tanda-tanda infeksi, ada demam, kemudian ada lokiah. Nah, pikirkanlah dia metritis. Gitu ya. Atau endometritis ya, yang terkenalnya nih ya. Endometritis. Ini nama lainnya aja. Nah, kemudian ciri khasnya yang paling penting teman-teman harus tahu endometritis ini adalah subinfulosio. Subinfulosio ya. Nah, jadi maksudnya adalah uterus itu, kalau misalkan abis melahirin, dia itu normalnya, ukurannya itu kembali menjadi normal gitu ya. Dia itu abis melahirin itu harusnya fundus dari uterusnya itu dua jari di bawah dari pusat. Nah, pada pasien ini, dia masih ada satu jari di atas pusat, padahal udah satu minggu. Nah, berarti ini menandakan ada subinfulosio gitu ya. Jadi ini ciri khas banget nih, dia subinfulosio. Jadi, subinfulosio itu dia terdapat pada endometritis. Nah, pada pasien ini, dia udah ngarahnya tuh udah ke gejala endometritis gitu ya. Jadi, jawabannya bener, endometritis. Nah, untuk tata laksananya, karena dia diakibatkan oleh peradangan itis, biasanya karena bakteri, berarti kita harus kasih antibiotik. Itu tata laksananya. Kasih antibiotik gitu ya. Kira-kira kalau misalnya antibiotik endometritis ini kan tergantung dari dia persalinannya ini secara normal, pervaginam, atau dia seksio. Nah, kalau pada pasien ini kan dibantu oleh dukun. Nggak mungkin ya, dukun bisa seksio ya. Nah, berarti dia dilakukan secara pervaginam. Kira-kira antibiotiknya kalau untuk pervaginam apa nih kombinasinya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dia kan bisa seksio, bisa juga pervaginam. Oke. Pada pasien ini pervaginam ya. Nah, antibiotiknya apa nih kalau pervaginam, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman, jawabannya? Kalau pada pasien ini USG-nya cuma cairan ya, jadi nggak ada nih dibilang ada sisa placenta, terus ada sisa itu nggak ada. Berarti untuk dilatasi kuretase kita coret aja, karena di USG-nya nggak ada sisa placenta, gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa, cuma cairan aja. Jadi nggak perlu kita dilatasi kuretase. Bahkan kita esplorasi pakai force shape atau kuretnya kita coret aja, karena nggak ada sisa placenta. Oke. Tampon juga nggak usah, gitu ya, karena nggak perdarahan. Nah, berarti jawabannya kalau nggak B, kalau nggak yang D. Kira-kira nih beda nih kombinasinya. Kira-kira kalau misalkan dia pervaginam, dia kombinasinya apa nih, teman-teman? Dia yang B atau yang D? Oke. Ini ada yang jawab nih, ampigenta. Sip, betul ya. Jadi kalau misalkan dia secara pervaginam, berarti jawabannya ampigenta. Ampi dengan genta. Jadi jawabannya yang B. Tapi kalau dia secara seksiu, berarti dia yang perlinda ditambah dengan genta misin. Diberikan antibiotiknya sampai 2 hari dia bebas demam, gitu ya. Jadi kalau dia masih demam terus ya, kasih terus antibiotiknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan pervaginam pakai yang nomor B, pervaginam, kalau yang perlinda dan genta misin itu secara seksiu. Nah, untuk dosisnya, dosis untuk ampisilin, genta misin, perlinda misin, itu tuh sama semua. Jadi teman-teman harus hafal ini. Kalau ampisilin ini, dia 6 gram, gitu ya. Kemudian kalau genta misin, dia per KGBB, gitu. Kalau misalkan linda, berarti dia 900 miligram. Nah, kalau genta sama tadi, 5 miligram per KGBB per 24 jam. Dilakukan secara IV ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi persalinan patologis nih. Jadi teman-teman kan udah dipelajari nih, persalinan yang normal tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal pelajari nih, yang nggak normal tuh yang kayak gimana. Kapan kita sebut nih persalinannya lama? Ini kapan kita sebut persalinannya macet? Nah, ciri khasnya adalah kita harus membagi berdasarkan kala, gitu ya. Jadi, kan teman-teman udah belajar nih, ada kala 1, ada kala 2, gitu ya. Ada kala 3, dan kala 4. Kalau kala 1, berarti kita ingin membuka si septic-nya dulu. Jadi, bayangkan ini dia ada bayi di sini ya. Nah, bayinya mau keluar nih. Berarti kan pintunya ini harus kita buka dulu, gitu ya. Nah, pintu atau jalanan tolnya lah. Jalanannya ini harus kita buka dulu. Kalau dia udah buka, baru kan si bayinya bisa keluar. Jadi, pada kala 1, ini kita mau ngeluarin, kita mau ngebuka si pintunya dulu. Jadi, pembukaan septic sampai lengkap, gitu ya. Pembukaan septic sampai lengkap. Yang kita sebut lengkap itu berarti 10 cm, gitu ya. Untuk kala 2, pintunya udah dibuka nih, berarti janinnya mau dikeluarin, gitu ya. Berarti pada kala 2, kita mau ekspulsi. Atau kita mau ngeluarin si janinnya. Kalau kala 3, berarti janinnya udah keluar, berarti tinggal apa? Plasentanya nih. Nah, berarti kala 3 ini kita mau ekspulsi placenta. Mau ngeluarin si placentanya. Kalau kala 4, berarti kita bakar pantau nih, gitu ya, pantau TTP dari ibu, gitu ya, postpartus. Oke, nah, jadi ini untuk kala 1, kala 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita sebut dia kapan persenana lama atau macet, teman-teman harus lihat dari kalanya. Jadi, kalau misalkan kala 1, kala 1 ini kan dia ada yang fase laten, ada yang fase aktif, gitu ya. Kita sebut dia fase laten memanjang apabila nanti dibagi nih, dia yang nuli atau yang multiparitas, gitu ya. Nuli para atau multiparitas. Jadi, kita sebut nuli para ini berarti, ini namanya nuli, ini belum pernah. Para ini kan kartus, berarti nuli para adalah dia belum pernah melahirin anak yang fiabel, yang hidup, gitu ya. Kalau multiparitas, berarti multi ini sudah lebih dari satu anak nih dia sudah pernah melahirin, gitu ya. Ini multiparitas. Jadi, pada pasien-pasien kita sebut dia kalah 1 fase laten memanjang apabila pada nuli para dia menyelesaikan fase ini itu lebih dari 20 jam. Sedangkan kalau yang multiparitas, dia menyelesaikan fase laten ini dia lebih dari 14 jam, gitu ya. Fase laten ini kan berarti kita membuka cervix dari 0 sampai dari belum buka sampai ke 3 cm, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase aktif. Kalau fase aktif ini berarti sudah masuk ke pembukaan 4 cm. Kalau orang bilang sudah pembukaan 4 nih, nah ini ya, pembukaan 4 sampai pembukaan 10 cm. Sampai lengkap. Ini fase aktif. Nah, kita bagi menjadi 2, gitu ya. Kita bagi nih. Jadi, kita sebut dia protraction atau berkepanjangan, gitu ya. Berkepanjangan atau lama. Nah, ini nama lainnya nih. Dia protraction, dia berkepanjangan atau lama. Ini kita sebut dia persenalan lama apabila teman-teman tinggal bagi lagi. Kita lihat nih, dari pembukaan cervixnya. Pembukaan cervix atau dari penurunan bagian terbawah. Bagian terbawah dari janinnya. Nah, kita bagi lagi. Nuli sama multi. Multi para, gitu ya. Kalau misalkan pembukaan cervix, berarti kita sebut dia persenalan lama apabila pasien-pasiennya nuli para ini kurang dari 1,2 cm per jam. Nah, kalau untuk multi, kurang dari 1,5 cm per jam. Sedangkan bagian terbawah janinnya, pada nuli para, itu kurang dari 1 cm per jam. Sedangkan pada multi, kurang dari 2 cm per jam. Gitu ya. Nah, contohnya adalah misalkan nih, dia datang ke kita pembukaannya itu 4 cm. 4 cm. Kemudian kita cek lagi ya, 1 jam kemudian. Kemudian dicek pembukaannya 5 cm. Nah, berarti kan dia naiknya ini 1 cm nih. Oke, dia menambahnya kan 1 cm ke bukanya. Nah, dia misalnya pasien-pasien yang nuli paritas. Jadi, pasien nuli paritas ini, dia normalnya adalah dia lebih dari 1,2 cm per jam. Jadi, 1 jam itu dia harusnya ngebuka cervixnya. Lebih dari 1,2 gitu ya. Pada pasien ini kan dia cuma 1 cm nih dari pembukaan 4. 1 jam kita kontrol lagi ya, ternyata masih 5. Berarti pembukaan cuma 1 cm per jam. Nah, berarti ini kan dia ngebuka tapi lama gitu ya. Jadi, dia perlahan-perlahan dia ngebuka nih tapi lama. Normalnya harusnya dia lebih dari 1,2. Ini dia masih 1 cm ngebukanya. Tapi ada progres gitu ya. Jadi, lama-lama dia ngebuka. Itu yang nuli parah gitu. Kita sebut ini perselenan yang lama. Nah, tapi kalau misalnya kita sebut perselenan yang macet, macet atau misalkan arrest jadi enggak. Jadi, kalau yang namanya macet arrest itu berarti enggak maju-maju gitu ya. Atau tidak maju. Nah, ini kita lihat juga dari 2. Dari 2 ini. Bisa pembukaan cervix-nya atau penurunan dari bagian terbawah gitu ya. Bagian terbawah dari janinnya. Jadi, kalau misalnya kita bilang ini perselenan yang macet nih enggak maju-maju. Oh, berarti dia cervix-nya enggak buka-buka. Nah, kita pantauannya berapa lama? Kita pantauannya 2 jam. Jadi, kalau misalkan dia 2 jam enggak buka-buka cervix-nya berarti kita sebut ini perselenannya macet atau enggak maju. Kalau dari bagian terbawahnya kita pantau itu selama 1 jam. Jadi, kalau misalkan bagian terbawah janinnya enggak turun-turun selama 1 jam ini kita sebut dia perselenannya macet atau enggak maju. Contohnya adalah misalkan dia datang tadi 4 cm ya. Kemudian kita cek lagi nih 1 jam kemudian eh masih 4 cm juga teman-teman. Kita cek lagi. ternyata masih 4 cm juga 1 jam. Berarti kan pas nih 2 jam kita pantau. Masih pembukaannya 4, 4, 4 berarti dia emang macet nih. Enggak maju-maju. Gitu ya. Jadi, untuk kita membedakan ini persenan lama atau persenan macet kalau lama dia masih ada progres. Dia lama nih maju. Dia masih ngebuka tapi dikit-dikit. Itu persenan lama. Tapi kalau macet enggak maju itu berarti enggak maju sama sekali. Kalau orang bilang itu udah terjebak macet tuh di jalan tol ya. Jadi, emang-emang gak maju tuh. Jadi, ada staknam tuh di situ. Jadi, dia pembukaannya 4 dicek lagi 1 jam masih 4 juga dicek lagi masih 4 juga kita sebut nih persenan yang macet. Gitu ya. Nah, tapi kita pantauannya berapa lama? Pada saat pembukaan cervix kita pantauannya 2 jam. Jadi, dia itu udah lebih dari 2 jam enggak buka-buka cervixnya kita sebut macet. Atau kalau bagian terbawah kita pantau 1 jam. 1 jam dia enggak buka-buka. Dia enggak turun-turun. Berarti kita sebut ini yang persenan macet. Gitu ya. Ini untuk yang kalah 1. Oke. Tapi untuk yang kalah 2 kalau kalah 2 kita harus tahu dulu yang normalnya gimana. Jadi, pada kalah 2 ini kan kita mau ekspulsi dari janinnya. Gitu ya. Kita bagi lagi nuli para atau multi para. Jadi, bayangkan kalau misalkan nuli para ini kan dia belum pernah ngelahirin anak yang hidup ya. Berarti dia ini masih junior kalau masih junior itu dia saat persalinan itu dia agak lama nih dibandingkan dengan yang multi para. Kalau multi para dia udah sering lahirin jadi dia udah senior nih. Jadi, dia udah ngerti cara ngelahirin. Dia berarti pada kalah 2 saat ngelahirin harusnya lebih cepat. Berarti kalau ditanya lebih cepat yang mana nuli atau multi yang multi. Karena multi ini bayangkan senior ya. Dia udah sering lahirin. Udah ngerti caranya dia. Patokannya 1 jam. Tapi kalau multi para dia masih junior. Jadi, patokannya 2 jam. Jadi, kalah 2 ini kan mengeluarkan janin. Pada nuli paritas dia mengeluarkan janinnya itu membutuhkan waktu 2 jam. Sedangkan pada multi paritas karena dia pernah ngelahirin berarti dia lebih cepat. Jadi, 1 jam. Kalau misalkan nanti pasien-pasiennya mendapatkan anestesi epidural nanti diperpanjang kalanya nih jamnya. Diperpanjang tambahin aja 1 jam. Jadi, 3 jam pada nuli paritas maksimal ya. Sedangkan pada multi dia 2 jam. Gitu ya. Kalau emang dia pakai anestesi epidural. Oke. Sip. Jadi, kalau kita sebut dia oh ini kalah 2-nya memanjang nih. Oh, berarti pada saat kalah 2 memanjang berarti pada pasien-pasien nuli paritas dia lebih dari 2 jam. Tapi kalau multi paritas lebih dari 1 jam. Gitu ya. Oke. Sip. Jadi, udah ngerti nih cara tahu untuk membedain. Ini kapan yang kita sebut mancet. Ini kapan kita sebut persenangan lama. Terus kemudian kalah 2 memanjang itu gimana definisinya. Jadi, yang kayak gini. Berdasarkan kira-kira nih dia masuknya ke kalah 1 atau kalah 2. Gitu ya. Kalau dia udah pembukaannya lengkap dia tinggal ngeluarin janin berarti tinggal ke kalah 2. Ya. Tinggal ke kalah 2-nya memanjang enggak. Kalau memanjang kalau nuli paritas lebih dari 2 jam. Kalau multi paritas berarti lebih dari 1 jam. Gitu ya. Untuk tata laksananya nah, tata laksananya tergantung dari penyebabnya. Penyebabnya itu pada persenangan lama atau macet gitu ya. Itu ada 3 P. Nanti kita bakal pelajarin. Dari powernya pasesnya atau pasengernya. Gitu ya. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Untuk kesenangan lama maupun macet. Oke, nah ini untuk patologis. Nah, nanti juga kita udah tahu nih penyebabnya ada 3 P baru ini kayak-kira mau divakum mau divorset atau seksio. Nah, kita pelajarin dulu dari penyebabnya. Jadi, kira-kira masalahnya di mana nih? Jadi, apakah dia masalahnya di power? Berarti kalau power ini kan kekuatan. Berarti berhubungan dengan his. Gitu ya. Ini his-nya adekuat atau enggak? Atau dari pasesnya? Jadi, dari jalan lahirnya nih. Nah, kalau jalan lahirnya ternyata panggungnya sempit berarti kan bayangnya susah nih mau keluar. Gitu ya. Atau ada yang menghalang